Selamat pagi, ketemu lagi di narasi pagi bersamaku Alia Cantika. Seperti biasa, rangkuman informasi terkini udah disiapkan buat membuka harimu. Hari ini kita intip jalannya demo kenaikan harga BBM kemarin, sidang etik para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, dan pelantikan Perdana Menteri Inggris yang baru. Ada juga update dari penembakan jurnalis Aljazeera Shirin Abu Akleh, dan yang gak kalah seru, sederet syarat untuk capres yang tuai kontroversi. Ini dia selengkapnya. Tolak BBM naik, buruh dan mahasiswa di sejumlah daerah demo turun ke jalan. Bahkan ada yang sampai menimbulkan kericuhan. Masa kembali turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Di Jakarta ada elemen buruh dan mahasiswa yang berjumlah sekitar 3.500 orang ikut serta dalam aksi ini. Setidaknya ada tiga titik demo di Jakarta, yakni di patung kuda, depan gedung DPR, dan depan kantor Pertamina. Sebanyak 7.200 aparat gabungan TNI dan Polri turut dikerahkan untuk mengemankan aksi ini. Rekayasa lalu lintas pun bersifat situasional, tergantung seberapa banyak jumlah masa aksi yang berkumpul di satu titik dan berdampak pada arus lalu lintas. Isu utama yang disuarakan dalam aksi ini memprotes penaikan harga BBM. Tak cuma itu, dari elemen buruh juga menuntut kenaikan upah sebesar 10-13% pada 2023 dan menolak Omnibus Law. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang juga Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, mendorong masyarakat untuk terus bergerak menolak penaikan harga BBM. Ia mengajak warga mogok nasional untuk melumpuhkan ekonomi bila harga BBM masih belum diturunkan. Siap mogok nasional, November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikan. Wahai kaum buruk, wahai penanti, petani, wahai nelayan, wahai kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional. Kau mau tak takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Siapa-siapa kau tak cari-cari saya. Saya akan terlukan secara terbuka. Mogok nasional. Tapi tentu konstitusional, mengikuti aturan undang-undang, menjaga ketertiban. Sarapnya jampang. Stop produksi lumpuh ekonomi. Puluhan mahasiswa dari BBM Nusantara pun sempat membakar ban di sekitar patung kuda dalam aksi ini. Masa aksi juga sempat menyindir ketua DPR, Puan Maharani. Sebab, Puan dulu menolak kenaikan harga BBM di RSBY, sampai dirinya menangis. Tapi, kini Puan dianggap diam dan tak menunjukkan sikap serupa. Dalam aksi kali ini, polisi sempat menahan 6 anggota ormas Gerakan Pemuda Islam atau GPI yang ikut dalam demonstrasi. Mereka diperiksa lantaran menyetop bahkan menaiki mobil dan melompat-lompat di atas mobil warga yang melintas di patung kuda. Nah, kalau warga pada demo di luar gedung DPR, ada protes juga nih di dalam gedung. Fraksi PKS walk out atau keluar dari ruangan di tengah agenda rapat paripurna DPR. Ini sebagai bentuk penolakan harga BBM naik. Para anggota fraksi juga mengangkat kertas sikap penolakan atas kenaikan harga BBM. Di tengah demo masyarakat di Jakarta, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin sedang tak berada di Jakarta. Jokowi beraktivitas di Istana Bogor, sedangkan Ma'ruf Amin sedang menghadiri agenda di Palembang, Sumatera Selatan. Demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM ini gak hanya terjadi di Jakarta. Di Bima, Nusa Tenggara Barat, demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM pada 5 September 2022 kemarin berakhir ricuh. Masa mencoba masuk paksa ke gedung DPRD sehingga aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat tak terhindarkan. Aksi lempar botol pun terjadi, dibalas pihak kepolisian dengan semprotan water cannon dan gas air mata. Lalu di Bengkulu, unjuk rasa mahasiswa pada 6 September 2022 juga berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa ditangkap karena dinilai memicu kericuhan. Masa awalnya berusaha masuk ke halaman DPRD Provinsi Bengkulu, namun tak diizinkan polisi. Aksi saling dorong pun terjadi, Masa kemudian membakar spanduk, baliho hingga poster di pagar gedung Dewan. Juga sempat terjadi, pelemparan batu oleh Masa aksi ke arah polisi. Lemparan batu ini dibalas dengan tembakan gas air mata dan water cannon dari pihak polisi. Menanggapi rentetan demo tolak BBM naik pihak istana buka suara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, perwakilan pejabat istana bakal menemui perwakilan demonstra. Istana berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi yang ada. Gelombang demo penolakan BBM naik terus bermunculan nih. Semoga aspirasinya bisa didengar ya. Tapi jangan sampai anarkis dan merugikan sesama masyarakat. Pengusutan kasus penembakan Brigadir Yosua kembali berlanjut. Kali ini istri Ferdi Sambo dan sejumlah tersangka lainnya diperiksa pakai lie detector. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menjalankan pemeriksaan dengan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector pada 6 September 2022 kemarin di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab for Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, asisten rumah tangganya, Susi, juga bakal diperiksa dengan lie detector. Ferdi Sambo sendiri juga akan diperiksa dengan metode serupa pada Kamis 8 September 2022. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan Yosua. Sebelumnya, tim khusus juga telah menggelar pemeriksaan dengan lie detector terhadap tiga tersangka pembunuhan Brigadir Yosua lainnya, yakni Barada Richard Eliezer, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hasil sementara dari uji polygraph ini ketiganya dinyatakan jujur. Namun, tidak dijelaskan lebih spesifik pernyataan apa dari ketiga tersangka tersebut yang dinilai jujur oleh penyidik. Ada juga kritik soal penggunaan tes lie detector yang dianggap kurang efektif sebab ada sejumlah kasus pemakaian alat ini yang justru tidak akurat. Psikolog Ferencic Universitas Indonesia, Reza Indragiri, menyebut metode ini tak dapat mendeteksi sepenuhnya. Apakah seseorang itu mengeluarkan pernyataan bohong atau jujur? Sebab, lie detector mendeteksi perubahan fisiologis tubuh sebagai indikasi kebohongan. Akhirnya, metode ini bisa jadi berakhir pada subjektivitas pemeriksa. Sedangkan pakar hukum pidana Universitas Sri Sakti, Abdul Fikar Hajar menilai, lie detector tak bisa jadi alat bukti persidangan. Abdul justru meminta polisi dengan seksama mengumpulkan alat bukti yang bisa membantah pembelaan tersangka. Di sisi lain, sidang etik 4 tersangka Obstruction of Justice juga sudah dilakukan kemarin. Kombes Paul Agus Nurpatria, Bridgen Paul Hendra Kurniawan, Arief Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Untuk sidang kombes Agus Nurpatria, terdapat 14 saksi yang dihadirkan. Agus terindikasi tidak hanya melanggar satu pasal, tapi beberapa pasal. Namun, hingga berita ini ditulis, pihak PORI belum menyampaikan hasil sidang etik terhadap para tersangka. Sidang hari ini juga masih terkait menyambut masalah dugaan pelanggaran Obstruction of Justice. Dua sudah disidang, hari ini masih ada lanjutannya. Dan juga untuk pasal yang disangkakan terkait menyambut masalah dugaan KBP-ANP adalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemerintian anggota PORI, yuntur pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 10 ayat 1 huruf F. perpong nomor 7 tahun 2022 tentang Kodetik Profesi dan Komisi Kodetik PORI. Banyak yang geram ya sama cerita yang berbeda-beda dari penuturan tersangka. Kira-kira setelah Putri Chandrawati diperiksa pakai LED detector, bakal kebongkar nggak ya kebohongannya? Pemilu makin dekat, partai politik makin gercep nih nyari calon presidennya. Nah, buat yang menyapres, ada beberapa aturan yang perlu diperhatiin nih biar bisa nyalon. Para kandidat calon presiden dan wakil presiden yang bakal maju di Pilpres 2024 mesti memenuhi beberapa syarat nih. Kalau nggak terpenuhi, mereka nggak boleh nyalon. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Salah satunya ada pasal 169 huruf J, di mana tertulis bahwa calon presiden dan calon wakil presiden tidak pernah melakukan perbuatan tercelah. Dijelaskan yang dimaksud dengan perbuatan tercelah adalah nggak pernah berbuat yang bertentangan dengan norma agama, susila, dan adat. Macam judi, mabuk, narkoba, dan berzina. Nah, cuman aturan ini jadi ramai diperbincangkan publik soalnya dirasa nggak relevan. Pertama, ada yang anggap semua orang pasti pernah menonton porno sekali dalam seumur hidup. Ini merupakan zina mata. Artinya, kalau memang semua orang pernah zina mata, tidak ada yang bisa nyalon jadi capres dan cawapres. Selain itu, banyak juga yang menyimpulkan bahwa capres dan cawapres boleh punya riwayat berbohong sebab nggak tercantum dalam syarat di undang-undang. Aturan ini dianggap terlalu mengurusi ranah privat. Ada warganet yang bilang kalau syarat ini justru kaya milih wakil Tuhan di bumi karena capres dan cawapres dituntut harus suci. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti, aturan ini sebenarnya nggak bermasalah. Namun, ini jadi tampak berlebihan karena orang dengan kasus yang lebih problematik macam korupsi justru dibiarkan dalam pemilu legislatif. Aturan itu sebetulnya tidak bermasalah. Selama beberapa ketentuan yang prinsipil terkait dengan pelarangan calon presiden ini juga dilakukan. Itu terasa berlebihan kalau mantan Nabi Koruptor juga bisa ikut mencapreskan diri. Padahal kan sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah bagaimana pemimpin ini amanah. Nah, orang yang bekas koruptor masih boleh ikut pemilu ataupun pilkada nah itu terasa ketentuan yang dua yang kita sebutkan tadi jadi berlebihan. Mantan koruptor aja boleh, masa orang yang mantan pemabok, mantan tukang judi nggak boleh ikut pilpres. Buat yang penasaran, sebenarnya ada beberapa syarat lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Yang pasti, Capres dan Cawapres harus bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, ia harus WNI sejak lahir dan tak pernah pindah ke warga negaraan, sudah melaporkan harta kekayaan, nggak punya utang, dan nggak pernah dipenjara karena tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun penjara atau lebih. Selain itu, para calon juga diharuskan bukan bekas anggota organisasi terlarang macam PKI. Mereka juga tidak boleh punya riwayat mengkhianati negara dan nggak pernah korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Nantinya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan membuat peraturan KPU mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di pemilu mendatang. Akan tetapi, ia nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Maka dari itu, aturan KPU sudah hampir dipastikan akan mengacu pada Undang-Undang Pemilu, salah satunya para calon tidak pernah melakukan tindakan yang disebut tercelak. Sedangkan untuk daftar jadi anggota legislatif, ada juga sejumlah syarat yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Pemilu. Pertama, calon legislator harus berusia minimal 21 tahun dengan pendidikan minimal SMA. Calon anggota juga mesti berasal dari partai politik dan sehat jasmani serta rohani. Anggota DPR juga tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Namun, mereka masih bisa jadi calon anggota DPR bila dirinya jujur kepada publik kalau ia pernah jadi mantan terpidana kasus korupsi. Aturan ini pun tuai kontroversi karena sejumlah koruptor kedapatan pernah menjabat jadi anggota DPR. KPU kan pernah membuat ketentuan itu. Bahwa mantan Nabi dilarang mengkut terlibat dalam pencalekan. Tapi kemudian aturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, dibuat ketentuan yang menyatakan bahwa ya mereka boleh tapi harus mengumumkan pernah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu kan putusan kompromis. Jadi, bukan keputusan dalam rangka menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara. Tapi itu keputusan dalam rangka apa istilahnya itu ya. Tetap memberi peran politik kepada para mantan Nabi koruptor. Nah, kenapa begitu ya? Ya, karena alasannya sih dibuat ideal lah oleh Mahkamah Agung. Kan nggak boleh hak seseorang dicabut setelah yang bersangkutan sudah melaksanakan hukumannya. Nah, siap-siap mau dibuka tuh lobongan jadi presiden dan anggota dewan? Ada yang mau daftar nggak? Ingat, harus bebas dari perbuatan tercelak ya syaratnya. Mary Elizabeth Truss atau Liz Truss resmi menggantikan Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris. Perempuan berusia 47 tahun itu menang atas rivalnya Rishi Sunak, mantan kanselir Menteri Keuangan. Sedangkan Truss sebelumnya merupakan Menteri Luar Negeri. Truss berhasil memperoleh 81.326 suara, sedangkan lawannya hanya mendapat 60.399 suara. Persentasenya 57,4% banding 42,6%. Kemenangan itu membawa Truss menjadi pemimpin keempat Perdana Menteri Konservatif dalam waktu 6 tahun terakhir, sekaligus Perdana Menteri ke-15 dalam masa kekuasaan Ratu Elizabeth. Liz Truss juga jadi perempuan ketiga Inggris yang memegang jabatan itu setelah Margaret Thatcher dan Theresa May. Pelantikan Liz Truss berlangsung pada hari Selasa 6 September 2022. Perbeda dari biasanya, pelantikan kali ini berlangsung di Castile Balmoral, Skotlandia, yang merupakan kediaman Ratu Elizabeth. Sedangkan pelantikan Perdana Menteri sebelumnya selalu dilakukan di Istana Buckingham, London. Diketahui perpindahan tempat pelantikan ini dilakukan karena masalah mobilitas. Dalam mengisi posisi teratas kabinetnya, Truss menunjuk James Cleverly sebagai Menteri Luar Negeri, Suela Braverman sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Kwasi Kwarteng sebagai Kanselir Bendahara Kulit Hitam Pertama di Inggris. Sebagai Perdana Menteri baru, sederet tantangan akan segera dihadapi Truss, seperti inflasi, melonjaknya biaya energi, layanan publik yang memburuk, hingga unjuk rasa pekerja sektor industri yang masih berlangsung. Truss berjanji akan memberikan pemotongan pajak untuk membantu meringankan warga dari tagihan energi mereka. Pada pidato pertama sebagai Perdana Menteri Inggris pada 6 September 2022, Truss ada memuji kinerja Boris Johnson yang menjabat sebagai Perdana Menteri sebelumnya. Dirinya pun punya berbagai target seperti mempercepat pembangunan dan menambah lebih banyak investasi. mereka jadar melakukan penerangan dan mempercepat pembangunan. Tidaknya è saat untuk menghantikan masalah yang menunggu Britanya. Kita perlu membuang ruang, homes dan jadar jadar jadar. Kita perlu membuat panor ramai dan jadar 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 di EVERY시Quran dan jadar di sekolah unseres dinya. Kita perlu membuang pemberhman dan multiplikannya untuk mempercepat pembangunan dan orang-orang itu untuk mempercepatkan hidup. I know that we have what it takes to tackle those challenges Of course, it won't be easy, but we can do it We will transform Britain into an aspiration nation With high-paying jobs, safe streets, and where everyone everywhere has the opportunities they deserve I will take action this day, and action every day to make it happen Sementara Boris Johnson dalam pidato perpisahannya memuji mantan bawahannya yang kini akan bekerja dengan Trust Ia pun percaya bahwa Trust akan memberikan yang terbaik untuk Inggris Di balik urusan politik domestik Inggris datang lagi nih satu pemimpin negara dunia yang berasal dari perempuan Selamat ya, Listress Ada update dari kasus kematian jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh Yang kena tembak saat bertugas di perbatasan Israel pada Mei 2022 lalu Israel Defense Force atau Pasukan Pertahanan Israel akhirnya mengakui bahwa jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh kemungkinan besar ditembak tentera Israel saat meliput operasi militer Israel di Jenin pada bulan Mei 2022 Pada awal kematian Abu Akleh, para pejabat Israel pertama kali mengumumkan bahwa tembakan yang menewaskan itu berasal dari militan Palestina yang tanpa pandang bulu membunuhnya Namun mereka menegaskan bahwa Abu Akleh tidak dengan sengaja menjadi sasaran dalam insiden itu Militer Israel mengatakan kala itu tentaranya diserang tembakan dari semua sisi Kemudian mereka membalas tembakan itu termasuk ke area Abu Akleh berdiri Shirin Abu Akleh diyakini berdiri hanya berjarak 200 meter dari posisi tentara-tentara itu Mereka juga bilang bahwa tentara Israel tak bisa mengidentifikasi Shirin sebagai jurnalis Hal berbeda diungkapkan dari penyelidikan yang dilakukan CNN pada Mei 2022 lalu Berdasarkan rekaman yang diperoleh dilengkapi keterangan dari 8 saksi mata Analis audio forensik hingga ahli senjata peledak terlihat bahwa pasukan Israel membidik Abu Akleh dengan sengaja Media tempat Shirin bekerja, Al Jazeera, menganggap militer Israel masih kurang jujur dalam hal ini Al Jazeera juga menyerukan adanya penyedikan internasional yang independen atas kejahatan pembunuhan terhadap salah satu jurnalisnya Pengakuan militer Israel juga tak membuat mereka bermaksud untuk mengajukan tuntutan pidana Atau penuntutan terhadap salah satu tentara yang terlibat Sejak lama, kritikus menduduh militer Israel tak terbuka dalam menyelidiki kesalahan yang dilakukan pasukannya Kelompok Hak Asasi Manusia Israel, Beth Selem, menuduh tentara Israel melakukan cuci tangan Sedangkan keluarga Abu Akleh dan otoritas Palestina meminta kasus itu diserahkan ke pengadilan kriminal internasional di Den Haag Jurubicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudeneh, juga menolak klaim ketidaksengajaan Israel Menurutnya, klaim ini hanyalah upaya Israel untuk menghindari tanggung jawab atas pembunuhan yang mereka lakukan Meski akhirnya Israel mengakui kalau tentaranya nembak Shirin Abu Akleh Kejadian kekerasan yang menyebabkan kematian pada jurnalis sudah saatnya dihentikan Buat para jurnalis perang di luar sana, tetap aman dan semangat ya Ingat, gak ada berita yang seharga nyawa Itu dia rangkuman informasi terkini untuk mengawali harimu Besok, Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa Semangat, sehat-sehat dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!